Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Jadi ini Karamba Jaring tancap Jadi dalam proses budidaya itu Ada berbagai macam cara untuk Budidaya Salah satunya ini jaring tancap Ada jaring apung Ada yang budidaya dengan cara jaring tancap Ada yang pakai kolam Ada juga yang pakai Nah teknologi terbaru itu Biovlog Nah itu teknologi terbaru Jadi petani itu jangan cuman Maksudnya jadi petani itu Kita harus akrab dengan teknologi Bagi orang yang ingin budidaya Tetapi tidak ada Jauh dari sumber air Nah bisalah Coba dengan teknologi biovlog Anda bisa buka Channelnya itu di youtube Banyak tuh tutorialnya itu Kalau ini Saya Dengan Teknik Jaring tancap Nah ini Ini masih berantakan ini Nah Kalau kita bisa lihat ke belakang Nah Masih berantakan Dan ini Dulunya kolam ini 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 kangkung ini Sayur kangkung Nah Kangkung kalau sudah banyak begini Bagi saya itu Semak Kalau saya lihat ini Aduh pusing mata saya Nah Tapi Bagi orang yang itu ya Yang biasa hidup di kutub Di luar negeri sana Di negara yang tertutup salju Pasti mereka akan bilang Wow Very fresh vegetable Iya kan Organic Vegetable Jadi itulah Tiap orang itu punya pandangan berbeda ya Bisa jadi buat kita itu jelek Tetapi bagi orang lain itu bagus Nah Tergantung dari Sudut mana kita memandang Atau mata siapa yang digunakan untuk memandang Kalau mata saya digunakan untuk memandang kangkung ini Ya Yang jelas saya bilang Ini semak Atau ini Tidak enak dipandang Tetapi kalau orang kutub Wow Lain ceritanya Iya kan Jadi Tiap orang itu punya Persepsi yang berbeda Nah insya Allah kita akan babat ini Kita akan babat bersihkan Nah yang penting bukan Babat hutan ya Nah Kalau babat hutan Nah itu urusannya panjang itu Kebetulan tempat ini Dekat dengan hutan Nah itu di gunung sana itu Iya kan Nah Kalau kita babat hutan Nah itu urusannya panjang Berurusan dengan hukum Nah kita tidak akan bahas Tentang babat hutan Ataupun Membahas masalah kangkung Insya Allah kalau saya punya duit Saya kirim ini ke Orang-orang yang ada di kutub sana Biar mereka bisa rasakan Kangkung dari sini Iya kan Nah kita akan bahas Tentang Pakan Pakan yang digunakan untuk Budidaya Ikan Biar ada manfaatnya Supaya Setidaknya Kita bisa saling memberikan Manfaat Eh Ini dia pakannya Nah Ini dia Pakan 781 Pakan 782 Dan Pakan dari Matahari Sakti MS Prima Fit Ini pakan baru Pertama kali kami gunakan ya Dan Sejak tahun 2011 Saya mulai Budidaya Saya itu Hanya familiar Dengan ini Dengan pakan dari produk CP Prima Dan baru kali ini Saya menggunakan Pakan dari Perusahaan Matahari Sakti Sebenarnya Pakan ini adalah Pakan dari Dinas Perikanan Terima kasih Kepada Dinas Perikanan Kabupaten Yang telah memberikan Ini Dan mempercayakan Kami untuk Menjadi salah satu Penerima Program itu Oke Kita mulai dari 781 ya Pakan 781 itu Proteinnya itu 31 Sampai 33% Proteinnya Ini Pakan Tipe tertinggi Dari Perusahaan Ini ya CP Prima Central Proteina Prima TBK Sering Lebih mudah Nyebutnya CP Prima Oke Dan ini Pakannya bagus Menurut saya ya Tapi saya gunakan Hanya untuk Pertumbuhan saja Dia kalau Ikan saya sudah Di ukuran Satu kilo Sepuluh Atau satu kilo Lima belas ekor Sampai disitulah Dia makan 781 Setelah itu Dia pindah ke sini Ke 782 782 itu Proteinnya 29 Sampai 31% Ini Digunakan Untuk Pembesaran Kenapa Kita tidak gunakan 781 Untuk Pembesaran Karena 781 itu Proteinnya Terlalu tinggi Banyak petani Mengalami Kejadian Ikannya itu Matanya copot Matanya copot Tapi dia masih hidup Nah penyebabnya Terlalu tinggi Proteinnya Nah makanya Kita harus Gunakan ini Untuk Pembesaran Dan ini Produk Dari Matahari Sakti Ini pun Proteinnya Di Angka 30 Sampai 32% Sebenarnya Ini Kalau saya Browsing Di google Matahari Sakti Itu punya Pakan Tipe Tertingginya Tipe Tertinggi Itu kalau tidak Salah Kalau tidak Salah MSPO Itu proteinnya Lebih tinggi Dari ini Dan mungkin Itu tipe Tertinggi Dari Pakan Mereka Untuk Pembesaran Ikan Mohon maaf Kalau saya Salah Karena baru Kali ini Saya Pakai Pakan Ini Jadi maksud Saya begini Kemarin Pengalaman Saya Pernah Agen Di Daerah Saya Itu Kehabisan Stok Pakan 781 Ataupun 782 Dan saya Bingung Harus Gunakan Pakan Apa Yang Sama Proteinnya Atau Komposisi Makanannya Jadi Kita Bisa Gunakan Yang Ini Produk Dari Matahari Sakti Pengalaman Saya Kita Jangan Terlalu Tutup Mata Dengan Produk Lain Pengalaman Saya Kemarin Saya Taunya Cuman Pakan Dari CP Prima Saya Tidak Tau Menau Tentang Pakan Merek Lain Dan Inilah Setelah Saya Coba Beberapa Karung Saya Kasihkan Ke Ikan Dan Alhamdulillah Bagus Juga Pertumbuhannya Saya Ucapkan Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Dinas Perikanan Yang Telah Memberikan Produk Pakan Ini Yang Jelas Kami Sebagai Petani Akan Memanfaatkan Ini Dan Mempelajari Bagaimana Apa Kelebihan Dari Pakan Ini Sekian Dari Saya Semoga Informasi Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Bagi Petani Yang Ingin Mulai Yang Mau Belajar Budidaya Saya Doakan Semoga Sehat Selalu Sukses Selalu Dan Banyak Banyak Belajar Dan Belajar Belajar Terus Kalau Kata Mas Yayo Kawan Saya Di Youtube Itu Beliau Adalah Pelatih Seni Beladiri Kata Beliau Belajar Belajar Dan Berlatih Salam Hormat Dari Saya Terima Kasih Wa Wala Mu'afiq Ila Akau Mitarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh